Gara-gara ulah iseng fans, Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U23. Keputusan untuk mundur dari Piala AFF U23 yang diambil Timnas Indonesia tempoh hari, rupanya masih menyisakan kekecewaan mendalam di hati para pendukungnya. Sebagian cukup melampiaskan rasa gusar dengan berkomentar di media sosial. Namun ada juga yang nakal mengotak-atik laman resmi kompetisi di Wikipedia saat tulisan ini dibuat Senin 14 Februari 2022. Halaman Piala AFF U23 rupanya sudah diubah oleh pihak tidak bertanggung jawab. Pada bagian jadwal pertandingan dan koringkat, Timnas Indonesia yang seharusnya sudah diberikan tanda absen. Malah tertulis menang tiga kali dan memoncaki grup B sehingga berhak lolos keempat besar. Tidak hanya itu. Timnas Indonesia juga disebut telah mengemas 125 gol dan hanya kemasukan tujuh kali saja. Itu artinya Garuda Muda sukses mengelontarkan rata-rata lebih dari 41 gol tiap 90 menit. Sepertinya orang yang dibalik ula iseng memanfaatkan fakta bahwa Wikipedia bisa disunting siapa saja untuk menempahkan kekesalannya. Mungkin ia masih tidak terima jika wabah COVID-19 secara serentak menerjang Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Sebenarnya cukup wajar jika sang pelaku. Tak senang karena itu adalah yang dirasakan semua fans Timnas Indonesia dimanapun. Terutama apabila mengingatkan suara anak-anak Asus Sintayong di Kamboja sebenarnya sangat besar. Sintayong banyak mengandalkan pemain-pemain muda yang sejatinya sudah punya pengalaman di level senior. Seperti Rizky Rido, Ramai Rumake, Hanis Sagara, Alviandra Dewangga, Rahmat Irianto, dan Prata Marhan sebagai tulang punggung tim. Belum lagi ada Marcelino dan Ronaldo Kuate yang merupakan wonderkid Liga 1 terbaru. Tanpa mengecilkan peluang tim-tim lain seperti Thailand maupun Vietnam yang sudah jadi favorit. Timnas Indonesia U23 kali ini memang sangat kuat. Sayangnya mimpi untuk mempertahankan trofi fiala ASF U23 yang didapat pada 2019 lalu harus pupus oleh nasib. Walau dengan berat hati, tetapi keputusan untuk menur rasanya sudah tepat diambil. Lagi pula usulan ini diajukan sendiri oleh Sintayong usai berunding dengan para petinggi PSSI. Sudah tak cukup waktu untuk membingkar ulang sekuat dan memanggil para pemain pengganti karena terlalu banyak yang terpapar COVID-19. Setidaknya ada 7 pemain plus 1 ofisial yang hasil tesnya positif. Sementara itu ada 4 pemain yang masuk dalam pengawasan karena berada dalam satu kamar dengan mereka yang terdampak. Selain itu juga ada 3 pemain tim Nasional Indonesia U23 proyeksi piala AFF U23 yang cedera saat membela klubnya masing-masing. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!